hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sekian lama tidak upload konten di YouTube ya karena setelah-setelah kesibukan yang padat kemarin saya menggulatkan ck untuk mengupload video lagi keseharian di rumah kali ini rencana sih kita mau membuat kue Pais susu bersama Nadia dan Bang Muhammad ya mungkin nanti ada Mbak Ida atau Bang Hulib juga mau lihat resepnya dulu sih resep Pais susu oven ya ah ini dia resep Pais susu teflon oven gua harus login dulu nah ini kita print ok 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 selamat menikmati lalu kita ke dapur halo guys ya kenapa bro itu reset apa nih oh ini telur yang diaduk-aduk itu jadi gini ya iya telur yang diaduk aduk di oven sebenarnya telur yang tepung di oven juga mateng kayaknya sih enak kasih gula deh digoreng berarti martabak dong ini kenapa tuh pay susu bang pay susu pay 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 iya baik ayah cuma mau makasih oke oke iya 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 oke guys tadi baru selesai beli susu full cream dan margarin blue ban ini udah ada pake iya iya apanya tuh miring perasaan dia aja perasaan dia aja ya oke tadi abis belanja kebutuhan dapur dari S Hardware ini ada pemberian dari temen kreator bersatu lagi kemarin yang ngasih si Bang Salman gak tau ya yang beli siapa ini ada chopper langsung dites tapi ditesnya bukan buat bumbu dapur langsung buat biji kopi ini ada bahan untuk bikin kue pie susunya nanti ya gak usah halus halus kan buat mesin kopi trial seginilah ya awas blacknya nanti jatuh ini semuanya? iya maaf ya gak halus Kak Mak emang gak mau halus emang sukannya kasar sih Pak Antunci oke udah udah dimasukin airnya udah kita colokin dulu ya belum, belum dicolok lupa ini ovennya kita coba pindahin ke atas ini nantilah kita gini terus di on tunggu gitu kan nanti gak itu mana sih ininya kali eh eh hehehe 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 tinggal menunggu hasil dari kopinya sendok yang didalamnya udah dikularin itu tuh buat kopi yang disana ini oh bunyi awas sangat tajam oke next kita tinggal nunggu kopinya mateng sambil menunggu kopinya mateng kita mengadon untuk adonan kue pie susunya temen-temen ya jangan lupa untuk klik like subscribe dan komen agar channel ini terus berkembang walaupun kemarin sempet males-malesan karena adanya bangmu hehehe oke sekian ya ini sudah mulai proses ekstraksi kopinya aromanya mantep banget ini ini tepung terigu flor masih menunggu kopinya oke oke guys ini perjong kita pingin kopinya guys jadi gimana rasanya malah kayak teh tapi enak malah kayak teh tapi enak malah kayak teh tapi enak dari warnanya juga ya guys bagi yang tau bagaimana cara menggunakan kopi maker ini tadi ini ini dia memang kurang halus kopinya kurang halus itu masih kasar cok iya kurang halus mukanya gak halus karena gak ada pengjilingannya kamu coba beli iya tetap-tetap itu cukup banget emang saya ngandelin chopper ya susah oke ini kopi tapi rasanya teh goip sekali oke kita lanjut ini mau bikin kue pancake wah eh pai susu pai susu pai susu lupa oke kita masukkan mana tadi resepnya udah sih ini 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 apa 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 sepuluh sendok makan tepung terigu ini terigunya terigu yang bagus apa enggak itu an bogasari dua dua sepuluh sepuluh sendok tiga kalau urusan masak-masak rokyo selalu dateng ya bisa gitu ya sepuluh sendok aduh M pakai kemiri gak nanti saya balik lagi kalau di sini nah iya kan kalau udah makan ayo jadi kita mau bilang apa lagi guys itu lagi acor nanti terus kita masukin margarin margarinnya 5 sendok makan kalau kita akan kita semuanya dua aku takut gagal lagi sih aku takut gagal lagi sih 3, 4 kayak yang dulu tapi kalau di oven semoga aja berhasil 4, 5 baru 4 udah 5, liat lah oke 3 sendok makan susu kental manis emang iya ya? 1, udah terusin aja 1 2 3 nah itu dipakai dulu buat mengaduk biar gak nempel di sendok oke dia emang gak pake telur ya? enggak, nanti pake telurnya di selaknya oke, pake mixer gak sih? enggak dia tuh diulen nih nanti diulennya dipakai tangan tapi kalau mau pake mixer oke tapi jangan diulen aja ini habis kayak gini diulenin pake tangan pastikan tangannya sudah cuci tangan ya guys ya aku alay banget ngomongnya guys ya jangan selalu pake aku kah ini aja enggak kok aku mau pake tangan ya guys ya kayaknya adonannya kebekan enggak sih margarinnya kebanyakan ya enggak kok pas lima sendok makan margarin kayaknya ribunya lagi deh enggak apa-apa ini bikin bayi susu bayi susu Olesin margarin Olesin Nih Olesnya pakai Sampai kecil Ini aja deh Tidak terlalu Itu concealer Ya itu concealer Apeda Pinggirannya enggak Nanti keras di pinggirannya Ini udah Pakai cat peropan Bagarnya tadi dicairin Iya dicairin dulu Jadi ditetes dulu disini Ribet menyairin lagi kok Nah ini Langsung kita cetak di Wadah tempat Berukuran sekian Dengan ukuran kembang Ini kan emang Cetakan pancake Biar halus ditotok-totok pakai ini Enggak itu yang tadi Yang merasain Enggak bisa pakai itu Enggak merasain aja Seru Ya itu buat ene Crispy Jadi atau enggaknya kita tidak tahu Tapi semoga saja jadi Tapi terlihatnya seperti agak aneh Semoga saja jadi Astaga agak aneh Yang digantung Ya kayak gitu Ya nggak bisa begitu Membekas ini Ya kan belum Masih diratain ke sampingan Masih pacul aja kalau mau Itu bangmu apa mulai Enggak Enggak ketipisan kan Enggak Enggak enak Batu Bukan batu Rasa Apa sih terigu Kita mau bikin berapa porsi guys Satu aja dulu Itu tempatnya cuma satu kan Iya Oke saksikan lanjut Nanti setelah masuk ke oven Lanjut ke pembuatan kelah 12 sendok makan susu kental manis Kalau emangnya 2 sendoknya tahu Ini makin banyak yang enak Juicy Ini 12 sendok makan ya Ini tuh 12 sendok makan dulu Oke Ini tuh tahu 12 sendok Coba harus serok lagi pakai sendok Ada yang 12 Kayaknya gak ada deh Ya udah udah dihidup lah Udah dihidup Kurang nih Belum 12 sendok makan gitu Sip Oke tepung maizena 2 sendok makan sendok makan mana 100% Berarti 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 Banyaknya Satu Atuk Dua sendok makan dua sendok makan tepung maizena dua butir telur terlalu susah telur mah ngegadal-ngegadal ini nanti disaring pas malam sincul pentamannya sih udah nikam udah kurang emang wangi-wangi susu terlalu manis saringan ke manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertaharan pake keju pake keju sih cakep sih untuk sementara ini bentuknya cakep ya tapi nanti rasanya cakep atau nggak kita enggak tahu kayak kita set up ovennya dulu Oke berapa menit dimasaknya di resep 20 menit dalam suhu apa yang Hai 20 menit dalam suhu yang hai hai ya 120 menit 20 menit itu ada 30 menit udah mau bikin bikin apaan yang bikin kering ketinggal mau bikin apaan lagi Oke ronde kedua kita mau bikin kreps krimnya ya enggak ada ya lupa jadi bikin sendiri aja pakai SP boleh siap bikin pakai SP ada full whipped cream jadi kita bisa bikin whipped creamnya sendiri cuman batu esnya batu es beli saja ada seribuan di warung Oke nih sambil nunggu ini matang eh kita lanjut ke episode kedua bermasak bersama Nadia Tika Tiko dan Bangmu Ceki cerot ini panggangin sebelum aku ke kamar mati ini jorok sini tuh deh kamu kenapa sih itu sebelumnya oleh si merdeka dulu oke sudah matang ya kalau ada makanan-makanan yang sudah matang pasti ada rokem timpeng habis enggak harus aku enggak boleh dituruh didiemin dulu ini kira berhasil lah karena enggak di bergangguin sama enggak digangguin sama suami setukur hahaha ya dari tadi digangguin sampai gagal sekarang berhasil juga tapi enggak boleh langsung makan harus didiemin dulu tuh wanginya wangi-wangi pahisusukan iya 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 Pak susu Bali yang ini aja 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 yang beli-beli itu Oke coba coba tanya Nadia kalau ibu anak minta duit sama ibu apa arti pengganti University hahaha ngidih apa mah ini di me-me Ini almighty Total Mei selamat menikmati